Didukung oleh Pemirsa Rumah Oksigen Gotong Royong, Pulau Gadung, Jakarta Timur Sudah resmi beroperasi untuk umum sejak Senin 2 Agustus 2021 Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan Aris Setia Langsung dari Pulau Gadung, Jakarta Timur Selamat pagi Aris Aris, apakah sudah ada warga yang datang ke Rumah Oksigen Gotong Royong hingga pagi ini? Ya, Jason dan juga Gadis seperti inilah kondisi terkini Dari Rumah Oksigen Gotong Royong yang terdapat di Pulau Gadung, Jakarta Timur Sejak pagi tadi kami memantau langsung memang belum terlihat adanya satupun Warga masyarakat yang datang serta menggunakan layanan fasilitas dari Rumah Oksigen Gotong Royong ini Dan berdasarkan dari informasi yang kami terima langsung dari pihak pengelola ROGR atau Rumah Oksigen Gotong Royong ini sejak dioperasikan untuk umum pada Senin 2 Agustus 2021 Maka seluruh area dari ROGR ini otomatis berstatus zona merah tidak terkecuali Dan kami tadi pun sempat mencoba untuk mengakses area dari ROGR ini pun Dan para petugas juga tadi terpaksa harus melarang kami untuk mengakses area dari ROGR ini Karena memang tidak adanya izin yang diberikan langsung dari pihak pengelola Dan saya itu juga dari informasi yang kami berikan nantinya para pihak pengelola dari ROGR sendiri Baru akan mempersilahkan dari rekan-rekan media ini untuk datang langsung Meliput langsung secara resmi ROGR ini pada minggu depan Dan saya itu dari informasi yang kami terima memang fasilitas layanan kesehatan semi permanen Rumah Oksigen Gotong Royong ini menyediakan sebanyak total 500 tempat tidur Yang terbagi dalam 4 unit ruang perawatan Namun di tahap awal ini baru tersedia atau siap sebanyak 250 tempat tidur Yang terbagi dari 2 unit ruang perawatan Dan tentunya dari masing-masing tempat tidur ini sudah terhubung langsung Dengan sistem pipanisasi oksigen medis Yang nanti dialirkan oleh salah satu pihak yang bekerja sama dalam pembuatan ROGR ini Dan sistem pipanisasi ini bisa mengalirkan oksigen sebanyak 350 hingga 400 liter per jamnya Dan saya itu juga dari informasi yang kami terima bahwasannya Fasilitas rumah oksigen Gotong Royong ini beroperasi selama 24 jam Dan tentunya bagi masyarakat yang mengalami gejala COVID-19 Tentu bisa mengakses kapanpun fasilitas dari rumah oksigen Gotong Royong ini Gadis dan juga Jason Ya Aris, lalu bagaimana prosedur untuk masyarakat bisa menggunakan layanan rumah oksigen Gotong Royong? Ya bagi mereka warga masyarakat yang ingin mengakses layanan dari rumah oksigen Gotong Royong ini Tentunya ada berbagai kriteria Ya ini yang pertama adalah mereka warga negara Indonesia Dengan gejala COVID-19 yang cukup ringan Dan yang kedua adalah terkait dengan saturasi oksigen Ini minimal sebanyak 90% atau di atas 90% Karena bagi mereka yang memiliki saturasi oksigen di bawah 90% Ini tentunya diharapkan dapat melakukan perawatan COVID-19 di layanan kesehatan khusus Tidak dapat dilakukan di rumah oksigen Gotong Royong ini Dan selain itu juga terkait dengan prosedur yang dapat diikuti oleh masyarakat yang ingin mendapatkan layanan kesehatan Atau pelayanan perawatan COVID-19 di ROGR ini adalah yang pertama Bisa mendapatkan rekomendasi atau rujukan dari puskesmas rumah sakit Serta tentunya rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet Dan yang kedua adalah masyarakat ini bisa mengakses melalui salah satu telemedicine Yaitu Hello Doc Di situ masyarakat bisa melakukan pendaftaran Serta bisa melihat langsung ketersediaan tempat tidur Dan mengatur jadwal untuk kunjungan ke layanan rumah oksigen Gotong Royong ini Dan perlu diingat Jason dan juga Gadis bahwa layanan ROGR ini Tentu saja dibuka secara gratis bagi masyarakat Yang mendapatkan perawatan layanan kesehatan di sini Tidak dikenakan biaya spesial pun Dan juga nanti setiap harinya selama menjalani perawatan di ROGR ini Nantinya masyarakat akan mendapatkan makanan bergisi sebanyak 3 kali dalam sehari Untuk sementara demikian Jason dan juga Gadis saya kembalikan ke Anda di studio Aris Setia melaporkan langsung dari Jakarta dan selamat kembali bertugas Pemirsa penyebaran virus COVID-19 saat ini hanya dapat kita kendalikan dan hentikan Dengan menjalankan protokol kesehatan 3M Yakni memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan Serta mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir Ikuti program vaksinasi di tempat-tempat yang disediakan dengan disiplin Bersama-sama kita melawan virus COVID-19 dengan 3M dan vaksinasi Didukung oleh Terima kasih telah menonton!